Intro Puli bangga dengan sembok Pertanya Jakarta boleh bangga dengan monasya Tetapi saya lebih bangga dengan jawaban salamnya Yang penuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ayahadu an la ilaha illallah Wadahulah alhamdulillah alhamdulillah Wajahadu anna Muhammad al-abithu wa rasul La nabiya baya Temanjuri yang arif nadi kajaksana First of all, it's a praise and gratitude To Allah subhanahu wa ta'ala Who always pours out the pleasure Salawat serta salam Semoga senang siasa Tercurah kepada Seorang tokoh revolusioner Yang merupakan The first and the best move Seorang pemimpin yang tak bergaji Seorang direktur yang tak berdanti Seorang guru tanpa sertifikasi Seorang pejabat tanpa remunerasi Beliau adalah seorang kasih Allah Berpangkat Rasulullah Berkaitul Habibullah Wadahulah wa ummi alina Yang tak baik dan tak bukan Iyalah Nabi Muhammad Assalamualaikum wa salam Temanjuri yang arif nadi kajaksana Berkenankanlah saya Raifah Tadidah Sajjah Dari Assalamualaikum wa hamadiya Nadi binatan Memberikan sedikit ulasan tentang Ahlak Rasulullah Teladan bagi umat Temanjuri Yang arif lagi Janganlah Allah telah berfirman Dalam surat Al-Ahda Ayat 21 A'udzubillahiminehsyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lakarakadalakum Firatulillahi Uswatun Hasanah Sungguh Fakat diri Rasulullah Benar-benar ada suri seladan Yang baik bagi ini Ayat tersebut Menjelaskan Bahwa Rasulullah Adalah seladan terbaik Bagi manusia Dalam segala hal Termasuk Ucapan Dan perbuatan Temanjuri Yang arif Lagi Janganlah Rasulullah Berpesan kepada kita Sebagai umatnya Di antaranya Pertama Aku tinggalkan kepada kamu Umatnya Dua perkara Jika kamu Berpegang teguh Kepada kejuannya Misalnya Kamu Tidak akan tersesat Untuk selama-lamanya Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Hadis Seribayat Muslim Kedua Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha suci Yang menyukai hal-hal suci Maha bersih Yang menyukai kebersihan Maha mulia Yang menyukai kemuliaan Maha indah Yang menyukai keindahan Karena itu Persihkanlah tempat-tempatmu Hadis Seribayat Yang ketiga Barang siapa Beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia Berkata Baik Atau Kiam Barang siapa Beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia Menghormati Tertangganya Barang siapa Beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah ia Menghormati Pemuliakan Sangat Maka ia Bersyukur Itu Baik baginya Jika ia Mendapatkan Kesesahan Maka ia Bersahabat Itu pun Baik Baginya Hadis Hadis Rasulullah Rasulullah Adalah Al-Quran Hadis Riwayat Itu Terima Juri Yang Arif Lagi Jatuh Dan juga Dalam Satu Riwayat Disebutkan Bahwa Rasulullah Tidak Pernah Sekalipun Memukurkan Tangannya Kepada Seseorang Atau Sesuatu Kecuali Jika Berjihad Di Jalan Auba Dewan Yuri Yang Arif Lagi Jatuh Rasulullah Pernah Berkata Kepada Para Sahabat Bahwasannya Beliau Melindukan Saudara Saudaranya Sahabat Berkata Bukankah Kami Saudara Saudaramu Rasulullah Pun Menjawab Kalian Bukanlah Saudara Saudaraku Kalian Adalah Sahabat Sahabatku Saudara Saudaraku Adalah Orang-orang Yang Belum 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 Melihatku Tetapi Beriman Kepadaku Maka Beruntunglah Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Yang memiliki Aslak Mulia Walaupun Belum Pernah Bertemu Tetapi Kita Sudah Sangat Dirintukkan Oleh Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Suraita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inaka 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 Sambil Itu Setaja Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Banyak Kurangnya Mohon Lima Akan Uzzur Magola Ullatta Uzzur Magola Lihatlah Apa Yang Dibicarakan Jangan Melihat Siapa Yang Berbicara Fahstabit Al-Khaira Wa Assalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuhu